Intro Akhir Guci air ajaib yang ke-6 ini Menghasil aku milih Aku harus berhati-hati Terutama terhadap Rangasar Dia pasti mengincar Guci ini Rangasar Dia merebut air ajaib Aku harus hujan Bukankah ini tempat tahan Kenapa getaran hati Membawa waktu tempat penila Ini menguatkan ke-6 Kalau namo udah pasti disembunyikan Ke sekitar sini Karena mungkin dia mengetahui tempatku Ratu laut Iya Aku akan minta bantuan dia Ratu laut Datanglah Aku membutuhkan bantuan Datanglah ratu laut Ratu laut Ada apa kamu memanggilkunya Apa kamu takut menghadapi orang itu Aku tidak sanggup melawannya laut Aku minta bantuanmu Kamu tidak perlu menghadapinya secara terbukanya Kalau begitu Aku akan menyembunyikan tempat persembunyian Agar kamu tidak bisa ditemukan oleh Aku akan menyembunyikan tempatan Kami mohon pamit Silahkan Orang-orang kita Sedang membuat kekacauan di Pajajaran Kekacauan demi kekacauan Akan memancing Perhatian orang-orang istana Pajajaran Dengan begitu Akan memudahkan kita Memukul mereka kembali dengan Telak Ini sudah akan berketerjadian Dinda Pandansari istriku Apa maksudmu? Ternyata Seorang saja besar seperti Kanda Hanya bisa membuat kekacauan semata Kekacauan? Kamu bicara apa, Dinda? Sudahlah, Kanda Kanda tidak perlu lagi berbohong atau mengelak Karena aku sudah punya bukti yang sangat kuat Bahwa semua kekacauan di Pajajaran ini Ada ulah dari Kanda Lagipula tadi aku juga sudah mendengar Cangka Kanda Jadi aku minta sama Kanda Hentikan semua kekacauan ini Dinda Pandansari Kamu pikir Kamu siapa? Berani sekali memerintahku Tidak ada seorangpun yang berani memerintahku Memerintah Koste Prabu Amukmarogol Dinda Kalau begitu aku orang pertama yang akan memerintah Anda Dinda Pandansari Kamu memang isteri Yang tidak berbakti pada suami Tidak ada pelabu Kau akan mencabang Kau akan mencabang Jangan pernah ikut campur Orosan peribadiku Dinda Pandansari Kamu harus diberi pelajaran Agar kamu tahu Bagaimana Sampai santun pada suami Dinda Cepat Ikan Mohon ampun Persi Guru Nanda perabu amuk marungku Kali ini kamu sudah sungguh-sungguh keterlaluan Suami macam apa Yang tega menganiaya istrinya sendiri Masih guru Maafkan aku Kamu sama sekali belum berubah Nanda perabu Kau masih saja menuruti hawa nafsu Dan tidak bisa berpikir dengan cerny Kali ini aku tidak bisa bertiam dulu Kau harus kembali menjalani hukuman Nanda perabu Tapi ya si guru Hukumanmu adalah Kembali menjalani tapas sudra Seperti seorang pengemis Supaya kau belajar untuk bisa berubah Resi guru Keputusanku tidak bisa ditawar Dan mulai saatmu Untuk sementara waktu roda pemerintahan Kerajaan Japura akan dipimpin langsung Mereka istrimu sendiri Nyairatu panas Nyairatu Apakah Nyairatu bersedia untuk mengembang tugas berat ini Demi keibatan bersama Aku siap mengembang tugas ini Terima kasih Nyairatu Resi guru Kenapa Selalu saja aku yang dihukum resi guru Karena kamu yang selalu berbuat kesalahan Resi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!